ya gimana-gimana Bu apa masalahnya ini Pak saya mau bertanya iya ini ada saudara saya gitu ya dia memakai ATM saya iya dengar dia memakai ATM saya cuman dia gunain buat nipu orang iya terus karena sekarang kasih tau ke saya jadi dia menuntut gitu siapa yang menuntut sedangkan yang orang yang ditipu iya karena ATMnya kan itu aja iya saya kena gak gitu oh iya gini mbak meminjamkan ATM untuk apa yang dia dia ngomong begini ke saya untuk meminjamnya karena dia itu kan dagang saudara saya itu gak punya ATM iya nah karena dia gak bisa ngurus ATM karena gak mempunyai KTP iya nah jadi karena dia dagang pelanggaran itu sering transfer duit gitu loh jadi dia minjam KTP saya ATM saya oh jadi jadi orang transfer duit ke ATM mbak iya disuruh sama si temannya ini gitu ya iya lalu ternyata si temannya ini nipu orang itu gitu iya artinya uangnya tidak dibayarkan atau bagaimana itu atau barangnya gak dikasih iya uangnya gak dibayarin sama ininya ini uangnya tepatan sini gitu yang transfer duit ke situ untuk apa itu kan orang transfer duit ke ATM mbak iya ya itu untuk apa dalam rangka apa itu buat nyetor uang barang gitu di store buat ke dia ternyata barangnya gak ada gitu nah barang yang di store itu bukan punya dia punya teman dia nah terus orang itu minta minta uangnya kembali iya bukan orang yang punya barang minta duit sedangkan melanggaran tadi itu udah nyetor ke dia melalui ATM saya oh terus ATM mbak ini dipegang sama temannya itu iya mbak ada ngambil uangnya gak satu sen pun gak ya gak pernah narisnya nah jadi yang menggunakan ATM itu temannya mbak iya nah temannya mbak ini kabur gak iya kabur dia oke lalu mbak kenal gak sama orang yang punya uang itu kenal orang dia sering kesini menghancang macam saya lagi nah apa kata dia dia mau lapor ke polisi masalahnya sekarang ini itu atas nama saya ATM nya tapi yang nyuruh yang nyuruh masukkan uang ke situ siapa iya teman saya nah bukan bukan mbak kan bukan bukan kenapa dia kenapa si orang itu datang ke mbak karena dia masih saudara sama saya kita masih tinggal dekat tadi masuk ada orang yang dengarkan dulu mbak masuk saya kenapa orang itu nagih ke mbak nah itu masalahnya saya gak tau karena tadi dia berpikir saya yang mempergunakan uang itu bersama orang itu gini dia taunya saya oke baik gini mbak selama mbak tidak makan uangnya ya dan mbak bukan yang menyuruh memasukkan ya lalu mbak tidak ada kerjasama dengan yang lari itu ya mbak gak akan kena apa-apa oh jadi saya gak kena apa-apa ya ya tapi ingat ya mbak gak ikut terlibat sama orang itu tidak bekerja sama lalu mbak tidak ikut makan ngambil uangnya ya saya tidak masuk sama sekali dengan itu dan mbak tidak ada urusan sama yang punya uang itu iya kenal dan gak nah iya berarti aman gak apa-apa itu yang dilaporkan nanti itulah yang yang menipu itu mbak paling jadi saksi oh jadi saksi iya iya jadi saksi bahwa itu kan ATM mbak nanti kan mbak jadi saksi bahwa benar si penipu itu minjam ATM itu aja paham paham ya tenang aja gak masalah itu yang jelas mbak jujur ya jujur ceritanya jangan bohong ya iya aman itu oke iya 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 makasih pak ya iya mari-mari terima kasih itu bantunya pak iya assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum